gimana caranya untuk mendapatkan komisi di tiktok halo teman-teman welcome back to youtube channel oke kembali lagi nih di channel lebih dari aku nah aku gak dibosin-bosin ya teman-teman untuk ngasih trik dan tips ke kalian gimana caranya untuk mendapatkan komisi di tiktok ini real pengalaman aku karena aku mempunyai akun tiktok teman-teman dan disitu aku udah mendapatkan komisi itu hampir 95 juta gitu dalam berapa bulan nah di sini aku akan share ke kalian dan konten aku itu konten apa sih sebenarnya aku bisa mendapatkan komisi sampai segitu oke yuk langsung masuk aja ke tutorialnya dan disini sebelum aku masuk nih ke tutorialnya jangan lupa untuk like comment subscribe juga channel login tutorialku agar kalian gak ketinggalan informasi seputar tiktok teman-teman yang bermanfaat dan bisa menghasilkan cuan ya teman-teman langsung masuk ke jaga tutorialnya terima kasih nah jadi konten yang tanpa menampilkan wajah tanpa kita harus berusaha ya itu seperti apa sih sebenarnya dan kita harus membuat konten yang mengundang banyak viewers itu dengan konten-konten macam apa gitu gitu kan yang jadi pertanyaan kita semua konten apa sih yang mengundang banyak viewers agar viewers itu tidak cepat bosan nah disini aku akan bahas secara tuntas teman-teman menurut pengalaman aku sendiri dan menurut pengalaman aku pribadi yang udah mempunyai akun tiktok dengan followers sekitar 340,8 ribu nah teman-teman ternyata kita membuat konten yang tentunya tahu algoritma tiktok itu agar viewers itu nggak cepat bosan dan bisa tonton sampai akhir video teman-teman jadi konten macam apa sih yang bisa menarik perhatian viewers atau menarik perhatian penonton nah disini aku mau masuk ke aplikasi tiktok temen-temen aku akan tunjukkan akun tiktok aku namanya ruang rindu dan disitu aku akan bahas secara tuntas konten apa sih yang aku upload di akun tersebut gitu nah aku udah masuk ke ruang rindu ya teman-teman disini aku akan klik nah aku akan scroll ke bawah dan ini adalah konten-konten yang tentang kata-kata gitu tapi disini aku ada voice over atau aku ngomong gitu dikasih sound nah disini aku juga menambahkan keranjang kuning teman-teman oke oke teman-teman disini aku menambahkan keranjang kuning dan disini menurut aku adalah konten yang mudah banget tapi dijangkau oleh banyak orang atau remaja-remaja yang memang sedang merasakan hal ini gitu ya teman-teman misalkan nih aku kasih contoh untuk postingan yang jutaan gitu ya disini kontennya tentang laki-laki dan mendapatkan like itu 357,2 ribu oke teman-teman disini juga ada keranjang kuning oke teman-teman nah kita analisis bareng-bareng kenapa sih disini bisa FYP bisa banyak yang nonton karena disini kita itu akan-akan merasakan apa yang orang lain merasakan teman-teman jadi jika kita play satu video ini mereka itu akan terbawa ke dalam video ini mereka akan terhanyut ke video ini dan mereka akan merasakan oh iya ternyata benar apa yang dikatakan video ini jadi mereka juga suka sama video ini dan nonton sampai akhir kalian bisa lihat yang share itu sampai 40 ribu yang nyimpan sampai 39,8 ribu dan yang komen sampai 11 ribu teman-teman nah untuk kalian yang memang ingin buat akun atau video semacam ini kita atau semacam ini kalian bisa buka untuk kalian lihat tapi jangan sekali-kali kalian itu re-upload konten yang seperti ini tanpa diedit lagi atau tanpa mencantumkan si pemilik kalian ya teman-teman karena disitu akan terkena pagi ya dan jika kalian menambahkan keranjang kuning seperti ini maka aku yakin banget nanti kalian akan terkena pelanggaran dan penenggalan akan dihapus gitu dan kalian bisa ajak kena poin dan akun kalian bisa kebuner teman-teman ini adalah contoh konten yang bisa menghasilkan uang ya teman-teman disini ini nanti aku akan kasih tau juga aku akan cek juga penghasilan aku disini ya teman-teman selama aku main tiktok dan aku membuat konten seperti ini dan ini kontennya udah banyak teman-teman karena aku udah mulai dari bulan apa gitu aku main tiktok dengan konten yang seperti ini oke teman-teman selanjutnya kita itu bisa menggunakan sound yang sedang viral atau sound yang sedih misalkan aku akan klik nih salah satu aku akan play nah disini kalian bisa denger kan soundnya itu kayak masuk banget dengan kata-katanya jadi seakan-akan selain copywars itu mendengarkan kata-katanya mereka itu terbawa atau terhanya ke dalam soundnya gitu loh teman-teman jadi enak aja di denger mixen sama kata-katanya jadi nggak boleh tentang juduk-juduk ya teman-teman kalau misalkan kata-kata harus yang slow harus yang set harus yang sedih gitu agar lebih mendalami oke teman-teman yang selanjutnya yaitu kita harus menggunakan deskripsi yang mengandung tanda tanya oke intinya jika kalian ingin membuat konten yang seperti aku jelasin tadi kalian bisa nih buka akun ini akun pribadi aku dan disini kalian bisa analisis yang aku katakan di video ini sama nggak sih dengan video atau konten yang ada di akun tiktok orang rindu ini gitu disini aku menggunakan tanda tanya pada setiap deskripsi disini misalkan ada kau pintar banget ya yang menurut masalahnya itu ada tanda tanya terus aku scroll ke bawah ada tanda tanya juga aku scroll lagi teman-teman ada tanda tanya juga kan terus aku scroll ada tanda tanya juga jadi setiap postingan memang aku menambahkan tanda tanya karena di tanda tanya itu akan membuat viewers itu penasaran dan akan menjawab pada kolom komentar nah berkah hanya viewers itu selama beberapa menit atau beberapa detik di akun kita atau di konten kita ikut itu akan mempengaruhi algoritma tiktok dan itu akan berpengaruhi sangat bagus teman-teman terhadap konten kita dan akun kita seperti itu dulu nah jadi untuk membuat konten seperti ini gimana sih jadi gampang teman-teman kita langsung edit aja di aplikasi kekat disitu kita foto misalkan atau kita download aja background hitam setelah itu kita bikin kata-kata kayak gitu nah kita face over atau kita omongin kata-katanya dan kita tulis aja kata-kata itu di aplikasi kekat setelah itu kita download dan kita upload di tiktok dan kita tambahkan keranjang kuning deh jadi kayak gitu teman-teman nah disitu ternyata pendapatannya juga nggak main-main loh teman-teman komisinya udah banyak dan aku udah narik beberapa kali dan sekali narik itu nggak main-main juga aku dapat berapa juta gitu oke teman-teman itu tadi cara agar kita bisa mendapatkan komisi tanpa menampilkan muka dan disitu kontennya karena menurut aku nggak mengeluarkan effort yang gede atau effort yang banyak nah kalian bisa ya teman-teman ini dijadikan satu rekomendasi konten untuk kalian agar kalian bisa mendapatkan komisi yang banyak oke teman-teman sekian dan terimakasih jangan bosen-bosen ya teman-teman tutorial di channel tutorialku oke jangan lupa subscribe juga channel tutorialku agar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya see you bye